bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad sahabat beriman yang berahmati Allah berbuat baik terhadap diri sendiri dan sesama makhluk menjadi perkara yang sangat dicintai Allah SWT hal inilah yang nantinya menjadi bekal di hari akhir untuk bisa mencapai surga abadi yang dijanjikan namun kurangnya pengetahuan dan iman membuat manusia justru tanpa sadar melakukan hal yang dibenci oleh Allah kosongnya ilmu dari dalam diri menyeret hanyut kepada perkara-perkara yang seharusnya senantiasa dihindari ada 10 hal yang sangat dibenci Allah SWT dan tidak seharusnya manusia terjerat di dalam perangkap tersebut beberapa perkara diantaranya ada yang disadari namun ada sebagian perkara yang dianggap sebagai kesalahan kecil biasa misalnya seperti sifat malas para pemuda sifat tentara perang yang takut terhadap lawan bahkan para ahli ibadah namun menyombongkan ketaatannya juga tidak luput dari kebencian Allah tersebut berikut ini 10 hal yang dibenci Allah SWT dan bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua yang pertama kikirnya orang-orang kaya pikir atau pelit merupakan penyakit hati yang timbul karena manusia terlalu cinta pada harta sehingga tidak mau bersedekah hal ini merupakan perkara yang dibenci Allah SWT terlebih jika dilakukan oleh orang kaya harta yang dimiliki seharusnya dimanfaatkan di jalan Allah atau disedekahkan bukan justru disimpan dan enggan membantu sesama manusia yang membutuhkan Allah SWT memperingatkan umat manusia agar tidak kikir terhadap harta yang telah dia berikan Allah juga memberikan ancaman bagi manusia yang kikir dan bakhil terhadap harta yang mereka miliki seperti dalam surah Ali Imran ayat 180 sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunianya mereka kikir dengan karunia itu dan ia berpaling dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran yang kedua takaburnya orang-orang miskin takabur merupakan sikap sombong dan menganggap dirinya lebih dibanding dengan orang lain dalam kasus orang miskin yang memiliki sifat takabur memang menjadi sebuah penyakit yang sulit dimengerti tidak bisa dipahami kenapa sifat ini bisa dimiliki dengan kondisi yang minim harta orang masih bisa menyombongkan diri terhadap orang lain padahal orang kaya berharta saja yang memiliki kekayaan dan harta berlimpah tidak boleh menyombongkan diri kepada siapa saja karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh memiliki sifat ini karena dia memiliki segalanya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga banggakan diri Quran Surah An-Nisa ayat 36 yang ketiga rakusnya para ulama terhadap dunia kebencian Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak luput dari para ulama yang menjadi perantara dalam menyampaikan kebaikan namun hanya kepada ulama yang rakus terhadap kehidupan dunia ulama sebagai penyeru akhlak dan moralitas hendaknya menyadari bahwa dirinya ditatap, disorot dan diamati oleh sekian ribu mata yang senantiasa menanti perilaku lurusnya sebagai pewaris para nabi, sudah sepantasnya mereka tidak terlalu berpikir mewariskan dunia pada anak-anaknya namun yang dia pikirkan bagaimana mewariskan ilmu pada generasinya sifat rakus demi dunia ini menyebabkan seorang ulama akan jauh dari perburuan pada akhirat dan melemahkan umat para ulama yang mencintai semua hal yang bersifat dunia akan dipastikan kehilangan karisma dan martabat keulamaannya mereka biasa mendapat julukan sebagai ulama dunia atau ulama buruk celakalah bagi umatku dari ulama buruk yang menjadikan agama ini sebagai komoditas yang mereka jual pada para penguasa mereka di zamannya demi merauk keuntungan untuk diri mereka sendiri Allah pasti tidak akan menjadikan bisnis mereka memperoleh keuntungan hadis riwayat Al-Hakim yang keempat minimnya rasa malu para wanita secara fitrah wanita dihadirkan dengan perasaan malu yang luar biasa hal ini akan tercermin dari cara mereka berbicara memandang serta kelembutan-kelembutan yang terefleksi dari perilaku mereka yang senantiasa berhiaskan rasa malu maka bagi wanita yang minim rasa malu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membencinya misalnya biasa saja menampakkan auratnya dihadapan pria yang bukan suaminya malu adalah mahkota seorang wanita dan kehilangan rasa malu sama dengan kehilangan mahkotanya maka jangan heran jika Allah murka karena maksiat mereka yang kelima orang yang sudah tua rentah namun tetap mengejar dunia mungkin diantara kita pernah mendapatkan pengalaman memiliki kakek atau nenek yang sudah tua namun tetap mengejar dunia tidak jarang tindakan mereka ini membuat gerah cucu-cucunya mengingat waktu mereka sudah seharusnya digunakan hal-hal yang berkaitan dengan mengejar akhirat orang tua rentah seharusnya mempersiapkan segala hal untuk kematiannya orang tua yang masih senang dunia mabuk di dalamnya berabut kenikmatannya yang hanya sementara tentu saja sangat Allah benci apakah mereka tidak sadar bahwa dunia akan segera ditinggalkannya lalu untuk apa dia masih berburu dunia dengan penuh tamak dan cinta yang melampaui batas keenam malasnya para pemuda pemuda yang malas juga akan mendapatkan kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala pada masa ini pemuda diharuskan mengoptimalkan segala kemampuannya untuk bekerja mempersiapkan hari tua masa muda adalah masa gelora kehidupan mereka selain itu juga akan menjadi penentuan masa depan yang sesungguhnya kemalasan anak muda menjadi indikasi bahwa mereka akan hidup susah di hari tuanya maka malasnya pemuda adalah alamat awal dari suram dan buramnya masa depan mereka inilah mengapa Allah memeci anak muda yang memiliki sifat yang malas Rasulullah menghimpun orang-orang mulia dalam tujuh golongan diantaranya adalah pemuda yang enerjik Rasulullah s.a.w. bersabda tujuh golongan orang yang akan mendapat naungan Allah pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pemimpin yang adil pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah lelaki yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid tak kalah dia keluar darinya hingga dia balik kembali wanita dan lelaki yang saling mencintai karena Allah dia berkumpul karenanya dan berpisah karenanya pula lelaki yang mengingat Allah sendirian kemudian kedua matanya mengalirkan air mata lelaki yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik lalu dia berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfatkan tangan kanannya hadis riwayat Malik Tirmizi Bukhari dan Muslim yang ketujuh kejinya para penguasa pemimpin sebagaimana diisyaratkan hadis diatas juga seharusnya berbuat adil bukan berlaku kejam agar mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat keadilan mereka sangat ditunggu dan dirindu oleh rakyat karena harapan keadilan memang bertumpu pada para penguasa itu keadilan itu dalam tambahan setiap orang cita setiap insa tak kalah seorang penguasa yang seharusnya adil berubah menjadi keji maka kemurkaan Allah yang demikian pedih telah menunggu mereka karena Allah sangat tidak suka pada mereka yang berbuat zolim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tempat kembali mereka adalah neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zolim Quran surah Ali Imran ayat 151 yang kedelapan pengecutnya para tentara perang jika anda berniat menjadi tentara perang maka anda harus berani melawan siapa yang menjadi musuh-musuh biasanya mereka yang terpilih dalam perang merupakan manusia pilihan untuk membela agama dan tanah airnya jika prajurit adalah jiwa kesatria yang pantang menyerah pada musuh jika sikap ini luntur inilah yang akan menjadi kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur Quran surah Al-Anfal ayat 15 yang kesembilan ujubnya para zahid ujub adalah penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja tidak terkecuali pada zahid yang banyak menghindari dunia dan lebih dekat pada akhirat namun kezahidan mereka akan menuai murka Allah jika dalam kezahidan itu bergemuruh ujub yang membuncah dalam ucapan dan perilaku mereka Rasulullah s.a.w. bersabda tiga perkara yang akan menghancurkan kekikiran yang dituruti hawa nafsu yang diikuti dan ujuk dengan pendapat sendiri hadis riwayat bazar dan aktab berani kemudian yang kesepuluh riaknya para ahli ibadah Allah s.w.t juga membenci para ahli ibadah namun riak menyelimuti seluruh ritual ibadahnya mereka biasanya menginginkan pujian dari manusia padahal riak itulah siri kecil yang sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah agar kita bisa meninggalkannya maka jika kita menjadi orang kaya bermawanlah pada sesama jika kita ditakdirkan menjadi seorang miskin lebih rendah hatilah pada manusia jika kita menjadi ulama janganlah rakus pada dunia jika anda seorang wanita maka ingat bahwa mahkota anda ada pada rasa malu anda jika kita telah tua rentah maka segeralah rakus pada akhirat jika masih mudah maka semangatlah bekerja untuk mengisi amanah khilafah di dunia yang Allah bebankan kepada anda wallahu wa'lam bisawab demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh